Ya Pemirsa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan proses penegangan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, baik persorangan maupun perusahaan terus dilakukan. Sedikitnya 64 perusahaan yang diduga membakar lahan di Sumatera dan juga Kalimantan sedang dilakukan klarifikasi atas dugaan kesengajaan membakar di lahan gambut. Dijumpai di Hotel Arista Jalan Angkatan 45 Palembang dalam diskusi dengan para peneliti asing lahan gambut, akhir pekan kemarin, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan kementeriannya sedang melakukan transformasi terhadap pengelolaan 2 juta lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan, mengantisipasi kebakaran tahun depan. Paradigma perubahan dari penanggulangan kepencegahan harus secepatnya dilakukan. Menteri Siti Nurbaya menegaskan penegakan hukum terus berlanjut agar menimbulkan efek jerah. Dari data yang ada di Kementerian LHK, dari 400 kasus yang diterima, 64 perusahaan dibidik dan diklarifikasi atas dugaan membakar lahan gambut. Kementerian juga telah mencabut izin 3 perusahaan dan membekukan izin 7 perusahaan perkebunan. Tengah hukum jalan terus. Ada berapa perusahaan yang diterima? Kan saya sudah beritahu di penjelasan di 400-an yang kita investigasi. Kemarin yang sudah dikerjakan di lapangan 64. Dan kan prosesnya kan setelah diidentifikasi kan diverifikasi di lapangan. Kemudian diklarifikasi, lalu diberita acara, dikonfirmasi, dan sebagainya. Siti Nurbaya mengungkapkan perlu waktu panjang untuk menghukum pembakar lahan. Mulai dari investigasi, klasifikasi, dan pencempurnaan data. Akibat karhutlah di Indonesia, ada seluas 2,1 juta hingga 2,6 juta hektare lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, sekitar 300 ribu hektare lahan terbakar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, memberitakan.